Halo teman-teman, jadi ini adalah video Baksos atau Bakti Sosial Jadi, Bakti Sosial ini akan dilaksanakan di gereja dekat dari Rumah Sakit Angkatan Laut Dekat kampusku sini Bakti Sosial kali ini, itu diajak oleh Dr. Verna Kebetulan, beliau mengundang tim bantuan medis jala sakti yang di kampusku ini Baru berusia 1 tahun, 10 November 5 Jadi yaudah, aku anggap ini sebagai undangan untuk ayo orang belajar Ayo orang belajar kesempatan nih Oke, aku terima Jadi, sementara minggu lalu itu aku udah Baksos disana Bertiga Nah, di Baksos itu, ada satu kata ibu yang udah sering menghabit disana Sering-sering main kesini ya dek Lumayan, disini kamu bisa ujian Ujian melatih kesabaran Ujian ngomong sama pasien Kan pasiennya ada bermacam-macam Di kampus kamu gak bisa ngadap belajar kayak gini Setidak, aku diem kayak Oh iya, bener juga ya Yaudah deh, aku putuskan untuk minggu ini aku kesana lagi Bersama Dr. Verna lagi Mengalaman ku minggu lalu Itu aku disana, Baksos Kan itu tempatnya di gereja Jadi, ternyata disana itu Udah ada orang-orang warga sekitar Yang udah rutin berobat kesana Udah punya kartu Jadi, tiap minggu atau tiap diberitahukan Itu mereka datang kesana Karena tempatnya di gereja Bukan berarti umat-umat yang ke gereja aja yang bisa periksa Disana aku pelajari, aku lihat Toleransinya cukup ada lah Jadi, orang yang muslim juga berobat kesana Jadi, disana kita bisa mulai belajar toleransi Selain di kampus, kita belajar toleransi bersama teman-teman kita sendiri Kan itu udah biasa Sekarang, bersama orang yang lebih dewasa Orang yang lebih tua Bersama dokter-dokter Jadi, kita disana bisa belajar lebih dalam Karena nanti kan gak boleh kita memandang seseorang Menang pasien dari latar belakangnya Kita harus memperlakukan semua sama Jadilah baik untuk setiap orang Intinya itu aja Maaf kalau aku agak lesu ataupun capek Karena sebenarnya barusan Sekarang ini aku baru datang dari Ngemsi acara talkshow tadi Dan juga Ngemsi acara ulang tahun tadi Ini udah jam Bukan besok lagi sih Ini udah jam 12 lebih 10 Jadi, set alarm dulu Udah Berarti besok pagi harus siap-siap Eh, ntar pagi harus siap-siap Aku mau mandi dulu Besok pagi siap-siap langsung berangkat ke gereja lagi Yuk, semangat Tunggu ya Selamat pagi Dan akhirnya ini udah pagi Sekarang mau mandi dulu Siap-siap baru berangkat ke gereja Yuk, gak sabar kan? Gimana prosesnya? Oke, jadi aku udah siap guys Sekarang mari kita berangkat Skui Siap Nah, sekarang kita mau berangkat Kayaknya mau moternya mirah Semangat Semangat Bak sob dulu Iya, iya, iya Mau ibadah Eh? Mau ibadah Yuk, kemana, Jok? Aku ntar sore Siap, siap Siap Eh, jadi kita berangkat menuju gereja Jaraknya itu dekat Jadi, gak pake helm Gak boleh ditiru Ini gak boleh ditiru ya Ya, tapi banyak yang gak pake helm Hanya dilakukan oleh profesional ya, Miryah Iya, betul Aku masih ngantuk, Coy Ya, aku selamat Tans lah Selamat-selamat ya Sampai jumpa di gereja Sekarang kita udah sampai gereja Sekarang mau nyari Dr. Ferna dulu Atau temen-temen Gimana Mir? Yuk Siap 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 Ini udah setiap Tadi rame sih Sampai Iya, yang kau pagi tau Apa? Rame-nya emang kau pagi Iya, tadi Berarti apa? Jam berapa emang? Jam 8 Setiap Lapan udah rame Ini jam 9 sih ya Satu jam melang Sepulham Sepulham Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati padahal tadi belum selesai belum selesai ngerekat peka medis belum selesai masukin, sekarang udah lanjut se-seminar kurang produktif apa coba hari ini sebenarnya, seminar paliatif iya, sebersama ibu, halo ibu halo disini, yuk kita masuk guys saya ingin menambahkan bahwa sebetulnya penelamatan paliatif itu banyak penakit menenangkan dan memberikan suatu kenyamanan kepada pasien, itu namanya lagi penyeluruh ya lalu biologis ya kita harus ini apa bersama ibu emi untuk menjadi relawan untuk diketahui bahwa kami sudah mendapat mobil operasional yang boleh dipakai untuk teman-teman mengunjungi karena tempatnya kadang-kadang jauh dan ini sudah satu bulan ibu lisa sudah jalan mobilnya teman-teman juga merasa enjoy sekali dan itu karena kalau tercitra oleh apa itu tadinya bium bagaimana jauh jadi kita seminar ternyata gini seminar orang tua selera kukurnya masih kerasi tiba-tiba tiba-tiba ke depan kira-kira mau nanya tiba-tiba bilang lapar belum makan karena kuasa dan responnya sekilirnya kurang produktif apa lagi coba sekarang jam berapa jam 12 12 kita disini berikan capat-capnya sekarang aku tutup aja semoga bermanfaat oke itulah intinya kegiatan wakti sosial nih jadi kita sudah selesai terus dapat dapat makan padahal tadi sudah dapat makan padahal tadi sudah dapat makan wah oke sekian saja video kali ini itulah video baksos hari ini dari tim bantuan medis saya nyari pengalaman ujian kesabaran dan lain sebagainya sorry kalau gak bisa ngerekam banyak karena tadi abis itu satu kata buat baksos mantep thank you udah ada pengalaman kesedap satu kata dariku lanjutkan hati-hati oke sekian saja seperti luar biasa bersama saya Rama Wintara saya 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 berpetualang selamat menaklukkan dunia salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati